Prabowo Subianto merupakan sosok yang fenomenal di Indonesia. Tidak hanya di dunia militer, tetapi juga sebagai pengusaha, ketua umum dari beragam organisasi kerakyatan hingga di dunia politik. Banyak yang tidak tahu bahwa Prabowo dilahirkan dari garis keturunan Sultan Agung Mataram. Beliau juga merupakan keturunan kesatria dari Jawa Tengah, yaitu Raden Tumenggung Kertanegara, atau lebih dikenal dengan nama Raden Banyak Wide. Nah ini diwawal dengan waktu perang di Penegoro, panggilan di Penegoro dibantu oleh beberapa pembantu, penglima-penglimanya, salah satu itu jenek moyang kami, yang namanya Raden Tumenggung, kata negara, dan juga diberikan nama atau judul Eyang Banyak Wide. Saya dan Prabowo, kakak saya, kan selalu diajarkan waktu kami masih kecil, diajarkan oleh Eyang Kakung, kakek kami, Pak Margono, mengenai sejarah keluarga. Dan selalu ditangkan kepada diri kami, ya ini semangat juang, semangat juang, semangat satria, semangat pengabdian. Banyak Wide merupakan orang kepercayaan Pangeran Diponogoro. Ia selalu mendampingi Pangeran Diponogoro dalam Perang Gerilya melawan tentara kolonial Belanda. Perang Jawa pada abad ke-18, atau yang lebih terkenal dengan Perang Diponogoro, telah membuat penjajah kolonial Belanda kalang kabut. Kerugian Belanda mencapai jutaan golden dan telah menewaskan banyak tentara Hindia-Belanda. Perang Jawa begitu terkenal di negeri Belanda, sebagaimana terpapar dalam buku sejarah Perang Jawa yang ditulis oleh J. Hagemann. Selain leluhur dan kakek buyut Prabowo, kedua paman Prabowo yang bernama Subianto dan Suyono merupakan pejuang di era Perang Kemerdekaan. Letnan Subianto Joyohadi Kusumo dan Taruna Radenma Suyono Joyohadi Kusumo yang turut mendampingi Mayor Daan Mogot, gugur dalam pertempuran Lengkong tahun 1946 bersama 32 Taruna dan dua perwira lainnya. Paman kami itu anaknya dari yang kagum, yang pertama yaitu adiknya ayah saya, Subianto Joyohadi Kusumo. Paman saya yang pertama, dia waktu itu latang satu atau kapten dari TNI bersama adiknya, yaitu paman saya juga. Taruna, Suyono Joyohadi Kusumo, yang dua-duanya Radenmas, Radenmas Subianto dan Radenmas Suyono, mereka juga pejuang. Mereka waktu itu gugur dalam pertempuran di Jawa Barat, di Lengkong. Dan mereka berjuang bukan karena harta atau neteri atau kekayaan, mereka berjuang karena mereka cinta, rakyat, mereka cinta bangsa Indonesia. Dan mereka berjuang tanpa pamri. Tidak hanya darah kesatria, darah daging Prabowo juga terbentuk dari garis keturunan ekonom besar bangsa Indonesia yang diakui keberhasilannya di dunia internasional. Radenmas Margono Joyohadi Kusumo, yang merupakan kakek dari Prabowo, adalah seorang ekonom terkemuka di jaman kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Radenmas Margono Joyohadi Kusumo, lahir pada 16 Mei tahun 1894. Pada awal perumusan persiapan kemerdekaan, Radenmas Margono Joyohadi Kusumo, ditunjuk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau BPUBKI. Ia pun merupakan ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang pertama. Radenmas Margono Joyohadi Kusumo, adalah pendiri dan direktur utama Bank Negara Indonesia, atau yang dikenal dengan BNI 46. Radenmas Margono Joyohadi Kusumo, yang juga pelapor ekonomi kooperasi di Indonesia, wafat di usia 84 tahun. Kondisi kooperasi di Indonesia sekarang yang memprihatinkan, harus kita perbaiki, harus kita robah, dan saya kira sekarang perlu kita perbaiki hal-hal yang telah kita tinggalkan. Profesor Dr. Sumitro Joyohadi Kusumo, lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada 29 Mei 1917. Ayah Anda Prabowo ini, merupakan pegawan ekonomi, karena andilnya dalam membangun ekonomi Indonesia, pasca resesi ekonomi tahun 1960-an. Kejeniusan Sumitro menghantarkannya kepada gelar Doktor Ilmu Ekonomi, di usia yang sangat muda, 26 tahun. Dan di usia 33 tahun, Sumitro telah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Lima kali ia menjabat sebagai Menteri, baik di era order lama dan order baru. Salah satu pendiri dan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini, juga dinobatkan sebagai anggota, lima ahli dunia, atau Grupo Five Top Expert, oleh PBB. Pada Konferensi Meja Bundar, yang merupakan ajang pertemuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda, di Den Haag, Raden Mas Margono Joyohadikusumo, dan Profesor Dr. Sumitro Joyohadikusumo, diutus sebagai perwakilan Republik Indonesia. Profesor Dr. Sumitro Joyohadikusumo, wafat di Jakarta pada 9 Maret 2001, di usia 83 tahun. Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 1951, merupakan anak ketiga dari Profesor Dr. Sumitro Joyohadikusumo, dan Dora Mari Sikar. Oleh sang ayah, Nama Prabowo disematkan pula nama adiknya, yang bernama Subianto, yang gugur dalam peristiwa pertempuran lengkok. Maka terciptalah nama Prabowo Subianto Joyohadikusumo. Prabowo sebetulnya Prabowo Joyohadikusumo, Prabowo Subianto Joyohadikusumo. Saya kan Hashim Suyono Joyohadikusumo, saya diberikan nama dari paman yang kedua yang gugur. Usia 16 tahun, Prabowo menamatkan sekolah menengah di London. Yang saya dengar dari ibu saya, Prabowo selalu sangat kritis. Jiwa aktivis Prabowo sudah tampak sejak ia masih duduk di masa sekolah. Selama Prabowo menimba ilmu di bangku sekolah, ia sudah rajin bergabung dalam berbagai organisasi atau pergerakan-pergerakan. Jadi, sebetulnya, Prabowo itu penggagas dan aktivis daripada LSM yang pertama, praepilor baru. Kemudian di Jawa Barat juga, hal yang sama ya, pempanisasi di Balaraja, kami lakukan. Pada waktu itu, lembaga pembangunan ada perwakilan di Jogja, perwakilan di Semarang, untuk Jawa Tengah, dan perwakilan di Bandung, untuk Jawa Barat. Prabowo, meski menghabiskan masa sekolahnya di luar negeri, tetap memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Prabowo masuk ke Ketara, meskipun dia diterima oleh dua, saya ingat dua, atau mungkin lebih, universitas di Amerika, satu Brown University, dia diterima oleh Brown University, yang kedua University of Colorado. Tapi daripada ke Brown, atau ke University of Colorado, dia memilih masuk akabri. Karena dia mau, masuk dia mau mengabdi, sebagai tentara. Seperti paman-pamannya kan. Sebagai lulusan terbaik, tidak sulit bagi Prabowo, memperoleh kepercayaan pemerintah saat ini. Ia mengemban tugas, sebagai komandan peleton para komando, grup satu komando pasukan Sandi Yuda. Prabowo pun kemudian ditugaskan, untuk memimpin operasi Tim Nanggala, di Timur Timur. Setelah kembali dari Timur Timur, karir militer Prabowo, terus belajit. Pada tahun 1983, Prabowo dipercaya sebagai, wakil komandan detasmen 81, penanggulangan teroris, atau gultor komando pasukan khusus, TNI Angkatan Darat. Setelah menyelesaikan pelatihan, Special Forces Officer Course, di Heartbending Amerika Serikat, Prabowo diberi tanggung jawab, sebagai komandan batalion infanteri, lintas udara. Pada tahun 1996, Komandan Kopassus, Prabowo Subianto, memimpin operasi pembebasan Sandra Mapenduma. Operasi ini, berhasil menyelamatkan nyawa, 10 dari 12 peneliti ekspedisi Lorenz 95, yang disekap oleh organisasi Papua Merdeka. Lima orang yang di Sandra, adalah peneliti biologi asal Indonesia, sedangkan tujuh Sandra lainnya, adalah peneliti dari Inggris, Belanda, dan Jerman. Prabowo dianggap sukses menangani penyanderaan ini. Para pejabat negara dari Inggris, Belanda, dan Jerman, memberi ucapan selamat, atas keberhasilan operasi ini. Pada tanggal 26 April 1997, Tim Nasional Indonesia ke puncak EFresh, berhasil menyebarkan bendera merah putih, di puncak tertinggi dunia, setelah mendaki melalui jalur selatan Nepal. Tim yang terdiri dari anggota Kopassus, Wanadrik, FPTI, dan Mapala UI ini, diperakarsai oleh Komandan Jenderal Kopassus, Mayor Jenderal TNI, Prabowo Subianto. Allah Akbar! Ya, di situ sebuah kebanggaan ya saya dengar ya, karena saya tidak ikut, saya sendiri tidak ikut aktif di situ, tapi saya dengar dari kawan-kawan, bahwa Prabowo yang ini kan punya ide, itu dia pencutus idenya, kita kirim tim pendaki di Gunung Everest. dan Gunung Everest ini belum pernah waktu itu, belum pernah dari negara yang mayoritas muslim, belum ada yang mendaki Gunung Everest. Prabowo punya ide, dia bentuk, dia cari dana, untuk itu berhasil, tahun 1997. Dan Indonesia pertama dari Asia Tenggara, Indonesia pertama, negara yang mayoritas muslim yang terbesar, itu kita pertama. Itu suatu kebanggaan kita, dan Prabowo itu perhatian khusus. Karena merasa bangga, jangan terharu, melihat tim yang dibentuk oleh Pak Prabowo ini, berhasil menggibarkan merah putih puncak tertinggi dunia, sebelum Malaysia nyampe. Karena ketika itu kan, kita mulai bergerak, itu Malaysia sudah tahun Pak, sudah injek-injek Nepal itu. Di Malaya sudah wira-wiri, tapi gak nyampe-nyampe. Kita empat bulan selesai. Pak Prabowo bukan hanya mengawasin Pak saja Pak, menghantar sampah titik, kemampuan beliau berjalan. Dengan beliau setiap kita mau melaksanakan, event misalnya, oh mulai pendakian, beliau selalu datang Pak. Selalu datang, syukuran dulu, baru kita berangkat. Berdoa sama-sama dipimpin beliau langsung. Jadi, ya, kepimpinan beliau itu waktu itu sangat berpengaruh pada kita. Kan tidak semua orang bisa seperti beliau. Saya bangga luar biasa. Cuma kepada Pak Prabowo. Maka saya berharap, moga-moga ke depan sukses beliau. Karena prestasi Prabowo gemilang dalam menjalani tugas yang diberikan, Prabowo mendapatkan kenaikan pangkat. Selama karir militernya, Prabowo banyak memperoleh tanda jasa atas pengabdiannya. Jiwa pemimpin Prabowo dapat ia rasakan saat sedang berada di lapangan. Kalau perhatiannya terhadap anak buah, saya bukan ngolor. Tapi kalau saya lihat, sulit cari tandingan dia. Seorang yang mau membuatkan rumah untuk prajurit, kemudian kalau namanya prajuritnya meninggal seperti apa, ya, dia perhatiannya, prajuritnya luka, ini saya kira beliau betul-betul seorang komendan. Huru Haram Mei 1998 merupakan peristiwa bersejarah yang membawa bangsa Indonesia pada babak baru perjalanan bangsa. Eskalasi pada bulan itu meningkat karena diicu secara khusus oleh tekanan IMF pada pemerintah Indonesia untuk menaikkan harga BPM. Naiknya harga BPM, kemudian disusul kenaikan harga bahan pokok lain. Rakyat yang berusaha bertahan semakin tercekik oleh karena kebijakan ini. Momentum kerusuhan dan penjarahan terjadi ketika penembakan terhadap empat mahasiswa Trisakti pada demonstrasi 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti. Kemarahan masa memunca pada tanggal 14 Mei dengan meletusnya kerusuhan masa. Dari krisis yang mulanya hanya krisis moneter kemudian berubah menjadi krisis ekonomi, kemudian krisis politik, dan kalau kita ingat, waktu itu sudah mulai terjadi juga ancaman-ancaman bom, terorisme pada Januari 1998. Ada kelompok-kelompok yang berusaha untuk mengganggu sidang umum MPR tahun 1998, yaitu bulan Maret, dan ada bom yang meledak di tanah tinggi. Lalu setelah beberapa kali usaha dari IMF itu mengalami kegagalan, IMF juga memaksakan untuk menaikkan harga BBM, yaitu mencabut subsidi pada tanggal 4 Mei 1998. Nah, pada tanggal 4 Mei 1998 itu, kalau kita ingat, Jakarta dan juga di daerah-daerah itu mengalami kemacetan luar biasa karena SPBU, POM Bensin, itu diserbu karena ada kenaikan yang luar biasa. Saat itu, demonstrasi besar-besaran mahasiswa semakin marah dan berani dengan tuntutan harga-harga diturunkan dan agenda reformasi dilaksanakan. Disertai lansernya Soeharto hanya selang 2 bulan setelah dilantik dan harus digantikan wakilnya, B.J. Habibie, pada Mei 1998. Saya kenal dengan Bapak Prabowo itu tahun 1981. Beliau mengundang saya untuk melatih pasukan khususnya dalam hal itu ilmu Bera Liri Kung Fu. Saat kejadian kerusahan itu tahun 1998 itu, saya sangat khawatir dengan keluarga saya dan sampai sore, sampai malam itu dapat saya meminta bantuan oleh Bapak Prabowo. Saya telepon, Pak. Tolong, Pak. Di sini suasananya sudah sangat membahayakan, Pak. Kemudian beliau setuju dan beritakan anggotanya, pasukannya datang ke tempat tinggal saya kemudian anak saya, kemudian anak saya, keluarga saya diamankan dengan banyak sekali tentara. Saya kira itu dari Bapak Prabowo juga untuk mengamankan lingkungan dan wilayah kami di situ. Sehingga kami semua merasa aman dan jaman. Peristiwa aneh di pagi hari tanggal 14 Mei itu di mana kerusuhan besar melanda Jakarta dan sekitarnya melahirkan fitnah terhadap Prabowo sebagai dalang dari kerusuhan. Fitnah pun berkembang hingga rumor bahwa Prabowo berniat melakukan kudeta terhadap Presiden Habibie. Tidak bisa dipungkiri bahwa di balik kerusuhan ini masih ada sejumlah pertanyaan yang belum bisa dijawab. Misalnya, kenapa aparat keamanan tidak mampu untuk mengendalikan? Karena waktu itu Panglima TNI, Panglima ABRI Bapak Jenderal Wiranto itu membawa sejumlah jenderal-jenderal penting pergi ke Malang. Termasuk Pak Prabowo sebagai pangkostrat. Nah, di tengah krisis jenderal-jenderal justru dibawa ke Malang untuk satu upacara yang tidak terlalu kebut yaitu upacara pemindahan pasukan pemukul reaksi cepat dari divisi 1 ke divisi 2 di kostrat. Ini sama sekali acara yang seremonial yang tidak perlu sebetulnya dihadiri oleh Panglima ABRI. Dan waktu itu Pak Prabowo sebagai pangkostrat Panglima Komando Cadangan Strategis Letnan Jenderal itu berusaha untuk mencegah ini dengan berusaha menelpon beberapa kali sampai 6 sampai 8 kali ke Pak Wiranto agar tidak perlu datang ke Malang. Karena ini Jakarta ibu kota negara dalam keadaan genting. Apalagi ketika itu Presiden Soeharto berada di luar negeri yaitu sedang dalam kunjungan di Mesir. Ya itu saya kira kalau tuduhan itu saya kira sangat-sangatlah tidak tepat dan mungkin juga ada kecenderungan yang mungkin ingin menjatuhkan beliau karena terus terang pada waktu 98 apabila beliau itu mau kudeta katakanlah seperti mau kudeta apa susahnya sih kita dan kebetulan pada waktu itu kami bertiga memegang suatu pasukan elit yang ada di Republik ini Kostrat Marinir dan Kopassus. Pemberhentian Prabowo Subianto dari Jabatan Panglima Kostrat menimbulkan banyak spekulasi. Meskipun demikian Prabowo menerimanya tanpa menyalahkan pihak manapun. Ketika itu Prabowo mengatakan Keputusan memberhentikan saya adalah sah. Saya tahu banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi saya tidak mau mereka mati. berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara. Setia kepada Republik Indonesia. Setelah menjadi sasaran hujatan berbulan-bulan akhirnya Prabowo pergi ke Yordania. Kebetulan kenapa Yordan? Waktu itu pangeran Abdullah adalah komandan pasukan khusus dari Yordan yang memang teman beliau. Dan akhirnya Prabowo tinggal di Yordan itu selama lebih dari satu tahun. Bertemu dengan banyak orang, belajar bisnis dan sebagainya. Jadi itu bukan pengasingan tapi berusaha untuk menghindari fitnah. Prabowo kembali ke tanah air di era Presiden Abdul Rahman Wahid tepatnya pada Januari tahun 2000. Setelah meninggalkan karir militernya, Prabowo memilih untuk mengikuti karir adiknya, Hasim Suyono Joyohadiku Sumo menjadi pengusahaan. Prabowo memiliki beberapa perusahaan di dalam dan luar negeri dalam beragam bidang usaha, perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu barang. Selain menjadi pengusaha, Prabowo juga memimpin organisasi-organisasi kerakyatan seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI, IPSI, yang merupakan Ikatan Pencak Silat Indonesia, dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI. Pertama, sewaktu kami menyampaikan paparan tentang visi-misi maupun pokok-pokok pikiran APPSI ini, sewaktu kami sedang bertemu dengan beliau, dengan Pak Prabowo dalam hal ini, Pak Prabowo malah lebih banyak tahu tentang kondisi pedagang pasar tradisional. Termarginalnya pedagang pasar tradisional, terasingnya para pedagang pasar tradisional, kondisi pedagang pasar yang semakin tercepit, ini beliau malah lebih banyak tahu dari kita-kita selaku yang memang merasa sebagai pengurus. Kami merasa, kok Pak Prabowo banyak lebih tahu. Jadi, ketika itu malah merasa kaget. Selaku Ketua Umum APPSI, Prabowo selalu mengusung ekonomi kerakyatan agar tidak merugikan pedagang kecil dan bertujuan untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Tidak hanya meniti karir di bidang ekonomi dan aktif sebagai Ketua Umum di berbagai organisasi kerakyatan, Prabowo pun terjun ke dunia politik dengan membentuk sebuah partai politik bernama Kerindra. Partai politik yang diusungnya, mendapatkan 26 kursi di DPR RI pada pemilu 2009. Sukses ini tentu bukan saja menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi masyarakat pada sosok Prabowo, tapi juga memperlihatkan bagaimana usaha keras Prabowo dalam membangun partai demi mewujudkan Indonesia Raya yang sejahtera. Mulanya beliau menolak karena sangat betul juga pendapat beliau itu mengatakan sudah terlalu banyak partai. Untuk apa kita membangun satu partai lagi? Nah, mungkin ormas, tapi juga saya sampaikan banyak ormas. Tetapi akhirnya Pak Prabowo sangat setuju dan belioulah akhirnya menginisiasi partai yang kemudian bernama Partai Gerakan Indonesia Raya. Partai Gerindra. Nah, untuk mengenai lambang, sebetulnya sudah banyak waktu itu kita survei lambang apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat. Nah, tetapi Pak Prabowo sejak awal menginginkan kenapa kita tidak pakai saja kepala burung Garuda. Kepala burung Garuda ini adalah lambang yang sudah dikenal oleh rakyat dan ini juga melambangkan sebetulnya Pancasila. Hingga kini, Prabowo Subianto terus bergerak memperjuangkan pemikirannya yang tercurah untuk Indonesia Raya menuju masyarakat Madani yang makmur, damai, rukun, dan bermartabat. Perjuangan yang sudah dirintis sejak zaman nenek moyang beliau, Sultan Agung, Banyak Wide, Raden Mas Margono Joyohadi Kusumo, dan Profesor Dr. Sumitro Joyohadi Kusumo kini tersandang di bahunya. Terus berjuang bersama gerakan Indonesia Raya menuju Indonesia Raya yang adil dan sejahtera. mencoba bersama gerakan Indonesia Raya yang adil dan seorang itu terdapat arti... Terima kasih.